Halo, cofrens. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini ada sebuah kertas, berbentuk persegi panjang, luasnya 240 cm persegi. Akan dibuat untuk menyelumuti kaleng makanan. Jadi, ini bentuk dari kaleng makanan. Nah, jadi akan dibuat menyelumuti seperti ini dengan ketinggian. Ini ketinggian adalah T, 8 cm kurang dari kelilingnya. Jadi, di sini keliling kita misalkan adalah K, lalu di tinggian adalah T atau tinggi. maka K itu sama dengan T ditambah dengan 8 ya. Karena tingginya lebih kecil. Atau T ini sama dengan K dikurang 8. Ini juga bisa. Nah, berarti kalau kita lihat, ini kan panjangnya, lalu ini lebarnya. Ini akan menjadi, lebarnya itu akan menjadi tingginya. Kalau kita gulung, berarti ini akan menjadi tingginya, lalu panjangnya berarti akan menjadi keliling si lingkarannya. Berarti ini keliling lingkaran alasnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti di sini, luasnya itu adalah, ini kita tulis luas, itu sama dengan P, kalikan dengan L. P-nya adalah K, lalu L-nya adalah T, berarti K kali T, sama dengan K dikalikan dengan, K dikurang 8. Jadi, sama dengan K kuadrat, dikurang 8K, ya. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Luasnya 240. Sebelum itu, kita lihat di sini, jika ada bentuk AX kuadrat, ditambah dengan BX, ditambah dengan C, sama dengan 0, maka untuk cari pembuatan, X 1,2 sama dengan min B, plus minus akar, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, dibagi dengan 2A, ya. Seperti itu. Nah, di sini, berarti, kalau kita lihat, luasnya 240 cm persegi, berarti 240 itu sama dengan, K kuadrat dikurang 8K, ya. Seperti ini. Jadi, di sini berarti 0, sama dengan K kuadrat dikurang 8K, dikurang 240. Nah, ini akan kita coba selesaikan. Berarti di sini, K, 1,2 sama dengan, min min 8, 8 plus minus akar, minus 8 dikuadratkan, dikurang 4, dikalikan dengan, 1 dikalikan dengan minus 240, ya. Lalu dibagi dengan, yang ini berarti 2 kali 1. Jadi, sama dengan, 2 kali 1 kan setengah, ya. Setengah, buka kurung, 8 plus minus akar dari, ini 64, min 4 dikalikan dengan, min 240 itu 960, berarti ditambah dengan 960. Jadi, sama dengan setengah, dikalikan dengan 8 plus minus akar, 960 ditambah dengan 64, itu 1024, ya. Seperti ini. Jadi, ini sama dengan setengah, dikalikan dengan 8 plus minus akar dari 1024, itu hasilnya sama dengan 32. Jadi, kita dapatkan, berarti, K, K1 sama dengan setengah, dikalikan dengan 8, ditambah dengan 32, sama dengan setengah, dikalikan dengan 40, sama dengan 20 cm. Kalau yang K2, sama dengan setengah, dikalikan dengan 8 dikurang 32, ini tidak memenuhi, ya. Karena ini lebih kecil dari 0, ya. Jadi, ini tidak memenuhi. 8 dikurang 32 kan negatif, kali setengah juga negatif, ini tidak memenuhi. Berarti kita pakai yang ini, 20 cm. Maka, di sini, kalau K-nya sama dengan 20 cm, maka tingginya sama dengan, berarti, 20 kurang 8, 12 cm, ya. Kita lihat ini, K menjadi panjang, lalu T menjadi lebar. Nah, karena akan dibuat untuk menutupi 1000 kaleng, berarti bisa, panjangnya yang ada 1000, lebarnya tetap, atau lebarnya dikali 1000, panjangnya tetap. Jadi, bisa. Panjang sama dengan, ini berarti 20 x 1000, 20.000 cm, lebarnya yang 12 cm, ini salah satu alternatif pilihan. Jadi, berarti ini dipanjangkan, terus menerus, tapi lebarnya tetap. Atau boleh juga panjangnya sama dengan 20 cm, lebarnya sama dengan, 12.000 cm, ya. Jadi, ini ada dua alternatif, dan sebenarnya di sini tidak menutup kemungkinan, masih ada banyak alternatif lain, tapi yang pasti, panjang dan lebar kertas, untuk yang per satu kertas potongan, untuk satu kaleng, itu adalah 12, untuk lebarnya, dan untuk panjangnya 20 cm, ya. Seperti itu. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.